Intro Riset kebijakan itu tadi, itu bahasa lainnya kami menamakannya audit kebijakan. Kami melakukan audit kebijakan. Nah, audit kebijakan itu atau riset kebijakan itu setidaknya ada tiga hal besar yang perlu dilakukan. Ini praktis Bapak Ibu dan ini yang sudah kami lakukan. Pertama, identifikasi potensi. Potensi apa sih? Potensi di setiap organisasi, di setiap nanti objek penelitian Bapak Ibu, pasti punya potensi. Pasti punya potensi. Potensi itu ditampilkan sebagai apa? Sebagai sebuah input. Jadi, kita punya input besar yang namanya potensi. Potensi apa? Nanti ada, habis ini saya jelaskan, potensi itu bisa 7M ya, bisa 8M. Yang terakhir 7M. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melakukan riset kebijakan, kita perlu mengidentifikasi masalah kebijakan tadi itu. Nah, berikutnya, kemudian kita mengidentifikasi proses bisnis dari kebijakan tersebut. Baik, kita mulai satu-satu ya. Pertama, identifikasi potensi. Ini hanya contoh. Ini karena saya habis melakukan audit kebijakan untuk RRI. Jadi, Kamis kemarin saya baru presentasi akhir. Setelah melakukan audit ini, ini hanya contoh. Bahwa yang disebut potensi itu ada 7M. Manpower, M pertama, manpower. Management, marketing, material, mesin, method, dan money. Itu 7M, Bapak Ibu. Yang ini, kalau Bapak Ibu belajar organisasi adalah 7M yang mendasar, yang biasanya dimiliki oleh sebuah institusi. 7M itu. Money, method, mesin, material, marketing, manajemen, manpower. Namun, ada organisasi-organisasi yang dia punya keuntungan lain karena dia punya mandat. Jadi, organisasi berdiri itu karena ada mandat. Itu bisa kita masukkan sebagai potensi. Kebetulan RRI kemarin itu dia punya mandat. Oke, mandatnya adalah macam-macam. Seperti badan-badan RRI, BNPB, kayak gitu ya. Mungkin jam ke-smart seperti itu kan pastinya ada mandat. Kemudian BPJS itu kan semua punya mandat. Mandat itu juga bagian dari potensi. Potensi yang dimiliki. Kenapa ini penting? Dengan kita mampu mengidentifikasi potensi, kita menjadi cukup terbelalak. Waduh, kita ternyata punya segini banyak kekuatan-kekuatan. Potensi, kita aktinya, oh kita punya segini banyak kekuatan, kita punya segini banyak hal yang positif, yang nanti ini pasti kita akan mampu mengadres permasalahan yang kita hadapi. Mengidentifikasi ini tidak mudah, Bapak-Ibu, karena harus cermat. Jadi, karena nanti setiap organisasi beda-beda ya. Misalnya, kalau material, misalnya dalam konteks dunia kesehatan, pasti biasanya mungkin pakai, mungkin beda ya. Kalau di material dalam konteks misalnya radio RRI itu adalah misalnya kayak dinamika sistem politik, tentang apa ragam budaya Indonesia itu sebagai materialnya. Beda. Jadi, setiap organisasi punya karakteristik yang berbeda, sehingga ketika dia menentukan 7 atau 8 M ini, jadi juga berbeda. Gitu. Mungkin yang disebut money ini hanya APBD aja, kalau beberapa pemerintah daerah. Tapi kalau misalnya seperti swasta, dia punya aset, dia punya brand, punya reputasi, itu juga bagian dari money. Gitu, Bapak-Ibu. Ini namanya 8 M. Kita berharus mengawali kajian audit kebijakan itu dengan sesuatu yang positif. Dan ini potensi ini adalah hal yang positif. Jadi, berawal dari hal yang positif dulu. Gitu. Nah, kemudian setelah kita tahu hal yang positif tersebut, Bapak-Ibu, kita mulai mengidentifikasi masalah. Ada 5 ini sebenarnya, kalau kita mau belajar mengidentifikasi masalah. Pertama, kita harus mempertanyakan, apa sih rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah tujuan dari sebuah kebijakan sudah didefinisikan dengan benar? Jadi, selama ini sudah benar apa belum? Itu definisi itu. Apakah tindakan pemerintah selama ini selalu ada alasannya? Misalnya dengan PSBB, apakah sudah ada alasannya? Apakah tindakan itu beralasan? Bagaimana dengan Jogja yang tidak melakukan PSBB? Apakah itu juga ada alasannya? Jadi kan, mereka melakukan PSBB sebuah kebijakan, tidak melakukan PSBB juga sebuah kebijakan. Jadi, ada yang kebijakan kemudian, sudah PSBB nanti kalau ini dihukum. Oke, ada yang PSBB tapi tidak dihukum, juga bisa. Karena ada macam-macam, Bapak-Ibu. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa yang menjadi tujuan dan prioritas? Apakah dengan mengeluarkan kebijakan baru ini, akan ada tindakan yang baru? Atau adakah landasan hukum baru? Jadi, memang oke, memang mungkin biaya rumah sakit sekarang meningkat, obat-obat meningkat, dan sebagainya, sehingga kita perlu menyesuaikan tarif, dan sebagainya. Apakah ada landasan hukumnya? Itu penting, Bapak-Ibu. Kemudian, pilihan apa yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut? Kita harus punya alternatif pilihan. Jangan satu. Kalau Bapak-Ibu misalnya telah tahu masalahnya, kemudian pengen menawarkan sebuah solusi, hadirkan beberapa macam pilihan-pilihan. Kalau ke dokter kan juga biasanya kami ditawari ya, mau apa, terapi apa, terapi apa, dan ini semuanya tuh plus minusnya. Yang di sini disebut, apa saja keuntungan dan kerugian dari setiap pilihan kebijakan tersebut. Bapak-Ibu harus mampu menjelaskannya. Oke, saya juga tidak menerapkan PSBB, karena apa? Macam-macam, oh ini menghambat ekonomi, dan sebagainya. Angkanya mungkin, angka COVID yang tidak terlalu tinggi, dan sebagainya. Ini kita jelaskan plus dan minusnya. Dan bagaimana dampaknya pada masyarakat. Kemudian yang terakhir, bagaimana kepatuhan akan dicapai. Kalau kita sudah merumuskan solusi, bagaimana kira-kira solusi itu dipatuhi oleh setujuan dari kebijakan tersebut. Apakah, untuk itu kita perlu bertanya, apakah kebijakan sudah jelas, konsisten, dan dapat dimengerti oleh penggunanya? Nah ini harus ada kejelasan-kejelasan. Untuk itu biasanya kita uji coba dulu. Gitu, Bapak Ibu. Oke, ini diidentifikasi masalah kebijakan. Ini contoh, ketika waktu itu kami diminta untuk membantu pemerintah provinsi, DIA, tentang masalah utamanya adalah ketimpangan antar golongan, pendapatan, dan antar wilayah. Nah, kita harus bisa memetakan, namanya problem mapping. Memetakan sebenarnya mana masalah-masalah itu, kan masalah itu banyak ya Bapak Ibu ya, masalah itu banyak, mana yang menjadi masalah utama, dan mana yang merupakan masalah freerider, atau kita sebutnya freerider problem. Freerider problem itu apa sih? Masalah yang muncul akibat dari masalah utama tersebut terjadi. Kalau bahasa kebencanaan, kita bilangnya hybrid disaster. Hybrid disaster itu apa? Hybrid disaster itu adalah, misalnya ada minyak tumpah di laut. Kapal tumpah minyaknya di laut, kita menyebutnya itu man-made disaster. Tapi kemudian tumpahan itu membunuh terumbu karang, membunuh ikan-ikan, membunuh biodiversitas lautan di sana, itu kita menyebutnya freerider problem, atau freerider problem. Jadi, sudah ada ancaman terhadap lingkungan. Nah, masalah utama di Jogja, itu adalah ketimpangan antar golongan pendapatan. Ada yang pendapatannya tinggi, ada yang rendah, dan antar wilayah. Jogja, Sleman, beda dengan pendapatan Pulau Progo dan Gunung Kidul. Ini masalah utamanya. Oh, ternyata masalah utama ini disebabkan oleh banyak faktor. Sebenarnya kalau secara konseptual, teoritis yang kami pelajari, ini harus sampai fishbone, itu lima ke bawah. Misalnya, contoh, sektor pariwisata belum mampu menjadi motor penggerak perekonomian. Oh, kenapa? Karena desinasinya yang bertaraf internasional tidak berkembang. Oh, kenapa? Ini sampai lima, Bapak-Ibu. Sebenarnya, gitu. Tapi, kita biasanya berhenti sampai dua, karena sampai lima itu susah sekali. Nah, ketimpangan ini disebabkan oleh, hanya lima faktor besar. Kinerja, sektor pertanian, ketimpangan investasi, sektor pariwisata, kebijakan tingkat makro, dualisme ekonomi, dan sebagainya. Kita jelaskan. Nah, kemudian, kita juga harus mampu yang namanya menjelaskan hybridnya atau free rider-nya. Bahwa ternyata ketimpangan, gara-gara ketimpangan antar golongan pendapatan dan antar wilayah ini, kita mengalami yang namanya ancaman terhadap lingkungan. Contoh lain lagi. Jogja itu sekarang bukan hanya daerah kota pelajar, tetapi juga kota pensiun. Kenapa begitu? Sekarang, orang-orang yang dari, nggak hanya Jakarta ya, Jakarta, Sumatra, Kalimantan, bahkan Papua, mereka pingin pensiunnya di Jogja. Oke, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sama sekali. Nggak ada yang salah dari hal itu. Tapi ternyata menimbulkan free rider problem. Free rider-nya problem itu apa? Harga tanah di Jogja, kalau Bapak, Ibu, yang orang Jogja pasti paham deh, itu harga tanahnya dan apa ya, harga tanah dan rumahnya itu tertinggi kedua termahal di Indonesia setelah Bali. Kenapa? Karena yang membeli itu bukan orang Jogja asli. Jadi sekarang prinsipnya di Jogja itu take it or leave it. Kamu punya uang, kamu bisa beli, kalau nggak silahkan pergi, ada banyak pembeli yang lainnya. Segitu Bapak, Ibu. Apa namanya, kalau waktu itu lihat di Jalan Sudirman itu, di dekat Gramedia itu, ada jual pakai pengumuman itu, harga satu meternya 300 juta. Satu meter, Bapak, Ibu. Tapi itu sangat di super kota ya, super tengah kota sekali. Gitu. Nah, ini gara-gara apa ya, jadi harga tanah yang mahal itu, itu membuat orang-orang yang bekerja di Jogja, kami tidak mampu membeli tanah di dalam Jogja. Gitu. Akibatnya apa? Ini sudah ada banyak Bapak, Ibu penelitiannya, kalau di dunia sosial politik itu, kita tahu bahwa sudah ada bahwa orang muda itu di Jogja itu dipredisikan menjadi homeless. Banyak. Karena kita akhirnya membeli rumah itu di pinggiran, Bantul, Pulang Progo yang pinggir-pinggiran, Sleman, kilometer 12, misalnya gitu. Ya, jadi yang menjauh-menjauh, bukan biring satunya. Itu namanya free rider problem. Jadi identifikasi masalah kebijakan. Nanti kalau Bapak, Ibu mau mulai, identifikasi seperti ini. Bikin tabel-tabel. Bisa juga Bapak, Ibu, ada banyak cara ya, kita juga bisa bikin tabel seperti ini, boleh. Atau Bapak, Ibu mau nulis kayak gini, juga boleh. Misalnya, oke, masalahnya adalah tinggi. Ini waktu itu saya menjadi bikin audit kebijakan, menulis renselannya kementerian ATR BPN. Misalnya saya akan ngomong, oke ada isu strategis, tingginya kasus baru pertanahan. Misalnya, apa masalahnya? Apa akarnya? Dan bagaimana troubleshooting-nya? Troubleshooting pembacaan masalah. Jadi Bapak, Ibu, ini disebut misalnya masalah, ini akar masalah. Itu ya Bapak, Ibu ya. Masalah, ini kan isu, ini isu utama, isu, ini masalah, ini akar masalah. Boleh. Boleh bikin tabel gini, boleh bikin, boleh bikin grafik tadi seperti ini, ini sebagai isu, isu strategis, kemudian ini masalah, masalah, kemudian akar masalah. Ini juga boleh dibeli, apa namanya, tabel seperti ini, kemudian Bapak, Ibu juga boleh menuliskan troubleshooting-nya. Kalau sudah tahu isunya, masalahnya akar masalahnya, berarti kita akan ngapain troubleshooting-nya itu. Tadi itu menampilkan serangkaian pilihan-pilihan kebijakan. Ada di sini. Boleh di tabel seperti ini. Tinggal Bapak, Ibu, mau yang mana. Boleh nulis kayak begini juga. Tadi ya, digambar misalnya, peta analisis permasalahan dan isu strategis. Ini isu strategisnya, ini masalahnya, ini akar masalahnya. Nah, Bapak, Ibu, ini cukup susah, Bapak, Ibu, karena harus hati-hati sekali. Jadi, mau output kebijakannya atau hasil kebijakannya apapun, silahkan, tapi Bapak, Ibu, harus mampu menuliskan peta analisis permasalahan dan isu strategis. Karena itu yang akan kami pegang. Tahu nggak ini, orang ini dengan isu strategis apa di bidang kesehatan. Itu yang akan kami cari. Ini hanya contoh-contoh karena saya masuknya di ranah apa yang sudah saya lakukan. Nah, ini Bapak, Ibu, tadi kan ada ya, kata-kata, kita harus tahu masalahnya. Oke, ini tadi masalah, ini adalah potensinya. Saja beberapa potensi. Ini waktu itu saya hanya menggunakan 4M. Oke, main material, method, measurement. Oke, ini saya omongkan, ini potensinya. ketika ada masalah di, tentang misalnya pencegahan itu, ini potensinya. Ini juga potensinya. Kalau saya sudah tahu potensinya, di setiap potensi ini, saya akan ngomongkan. Oke, di setiap potensi ini, strategi yang saya lakukan adalah ngapain? Ini yang disebut tadi, pilihan-pilihan kebijakannya. Ya kan? Tadi kan saya jelaskan di sini. pilihan apa saja yang tersedia. Bentuknya kayak apa, bentuknya seperti ini, Bapak-Ibu. Ini strategi. Strategi itu kan pilihan kebijakan. Saya harus ngapain, ngapain, ngapain. Ini kan macam-macam. Gitu. Nah, sampai sini harusnya jelas ya, Bapak-Ibu ya. Kemudian, kita akan beralih. Kalau kita sudah mampu memetakan itu semuanya, kita harus mampu memberikan gambaran. Ini waktu itu saya harus mengaudit perencanaannya. Tadi kan adalah, salah satu output adalah dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan itu apa? Bentuknya remstra. Nah, kita harus kuasain dulu. Oke, kita harus tahu apa sih yang ideal. Ini yang ideal. Bentuknya seperti ini. Misalnya kita ngomongkan, dari hasil audit kita, bentuk yang ideal sebuah perencanaan adalah piramida. Tapi, setelah kita melakukan penelitian atau audit kebijakan, kita menemukan bahwa perencanaanmu bentuknya bukan piramida, tapi layang-layang. Dengan bantuan gambar seperti ini, Bapak-Ibu, ini menjadi gampang bagi misalnya pengambil keputusan, oh iya, saya salah. Saya melenceng dari apa yang seharusnya. Jadi, digambarkan. Bantuan seperti ini, Bapak-Ibu, ini memudahkan sekali bagi pengambil keputusan. Seperti ini kan gampang banget, oh iya ya, ini idealnya. Kami begini. Berarti kami punya kesalahan. Di mana kesalahannya? Dari bentuknya aja udah salah. Begitu. Ini yang disebut identifikasi permasalahan. Nah, Bapak-Ibu tadi perlu kreatif. Saya mau model yang mana? Saya mau model gambar, saya mau model tabel, saya mau model grafik atau apapun. Begitu, Bapak-Ibu. Sampai diidentifikasi masalah. Nah, ini kemudian kita jabarin lagi, oke, kalau bentukmu begini, ini loh kesalahannya, ini hanya contoh ya. Ini loh masalahnya, gue punya masalah 1, 2, 3, 4, 5, macam-macam ini. Kamu belum melibatkan multisektoral, kamu, visimu belum operasional, sasaran strategimu itu belum berupa impak, jadi kita nggak tahu kalau misalnya habis diberikan bantuan, misalnya masker, lalu apakah dia jadi kayak apa perilaku kesehatannya. Seperti itu, itu kan belum ada. Misalnya kita bisa ngomong seperti itu, Bapak-Ibu. Nah, kalau kita mampu melihat permasalahan yang berbagai macam ini, kemudian kita bisa memetakan, oh ternyata, ini contoh di Rensra ya, karena saya baru mengakses kemarin Rensra itu, saya bisa katakan, oh hai, pengambil keputusan, kamu tuh punya masalah, tapi di dokumenmu itu nggak ada loh kegiatannya. Kamu kan tahu itu masalah, jadi ini saya bagi-bagi. Kamu punya masalah dalam Rensra, dalam dokumen perencanaan, oke ini ada kegiatannya, good point. Tapi ada juga, ada permasalahan dalam Rensra, tapi tidak ada kegiatannya. Ini bagaimana kamu bisa mencapai visimu, bagaimana kamu bisa mencapai targetmu, kalau permasalahan itu tidak ada kegiatannya. Ada juga, tidak ada permasalahannya, tapi kamu melakukan kegiatan, lalu kamu melakukan kegiatan itu untuk apa? Kan jadi seperti itu, kita mengakses semua hal, Bapak-Ibu, dalamannya dari sebuah institusi. kemudian, tidak ada permasalahan, tapi ada kegiatan, tapi tidak ada outputnya, mau buki, apa? Gampangnya seperti itu. Kemudian, kita juga ngomong, ini loh ada masalah aktual, yang dulu dalam dokumen itu mungkin belum terjadi. Misalnya kayak Departemen Kesehatan, pastinya kan semua orang itu tidak ada yang bisa mengantisipasi adanya COVID ini waktu itu ya, dalam dokumen perencanaannya, siapapun. Itu makanya sekarang ada namanya dokumen hijau, proper saya juga sedang mengakses ini membantu Pertamina, Pertamina Gas, untuk melihat apakah bantuan yang diberikan dalam bentuk CSR, corporate social responsibility itu harus sekarang menyasar pada kebencanaan khususnya COVID. Itu masalah aktual. Apakah kebijakan CSR-nya Pertamina atau private sector ini sudah mampu mengadres masalah-masalah aktual yang ada. Itu namanya juga penelitian kebijakan Bapak Ibu. Gitu. Ya, sampai sini. Kemudian setelah kedua, ketiga Bapak Ibu, kita perlu mengidentifikasi proses bisnis. Nah, proses bisnis itu kayak apa? Proses bisnis itu punya tiga tujuan. Satu, dengan kita tahu proses bisnis, kita tahu proses alur kinerja. Kinerja berhasil itu akan kayak apa? Sehingga dapat digunakan sebagai evaluasi untuk meningkatkan efektivitas kinerja. Kemudian, untuk memetakan proses dalam kinerja sehingga memudahkan membuat struktur organisasi sesuai alur prosesnya. Kalau Bapak Ibu nanti misalnya mau output kebijakannya adalah bikin struktur organisasi, Bapak Ibu harus paham dulu proses bisnisnya. Itu. Kemudian, yang terakhir untuk memetakan prioritas kinerja dan kinerja pendukungnya. Sehingga akan mudah mengukur dan melihat capaian kinerjanya. Kalau Bapak Ibu misalnya mau memberikan insentif berbasis kinerja, petakan proses bisnisnya. Misalnya, seorang tenaga kesehatan, itu kayak apa dia disebut berhasil, kayak apa dia disebut mencapai targetnya. Dijelaskan di sini. Itu dijelaskan dalam proses bisnis. Nah, bagaimana alur kerja proses bisnis, kita berawal dari planning, kemudian lihat bisnis proses, jadi semua itu bisnis prosesnya, pelaksanaan, kemudian monitoring evaluasi, dan kemudian apakah target ini yang akan dicapai itu seperti apa. Ini alur kerjanya. Dari perencanaan, tadi perencanaan sudah ya mengidentifikasi macam-macam. Nah, contoh, ini hanya contoh. misalnya kita harus melakukan kebijakan atau audit kebijakan atau melakukan penelitian kebijakan tentang bagaimana penanggulangan COVID ini sejatinya. Yang efektif itu kayak apa. Setelah kita tahu identifikasi masalah, banyak masalah, identifikasi masalah yang macam-macam tadi itu, mau pakai gambar, mau pakai tabel, grafik, jelaskan mana masalah, mana isu, mana masalah, mana masalah, akar masalah, jelaskan. Setelah itu, teman-teman masuk ke proses bisnis. Proses bisnis ini di awal jadi gini, dari planning. Mungkin dari planning teman-teman melihat identifikasi sumber potensi ya tadi ya, sumber dari apa yang dibutuhkan, data apa yang disediakan, itu dari planning, 8M atau 7M, fasilitas apa yang diperlukan, misalnya rasio nakas dan pasien, kepercayaan tempat tidur dan sebagainya, di tahap perencanaan kita sudah punya itu. Kemudian di prosesnya, di bisnis proses itu sebenarnya ada tiga tahapan, before, during, dan after. Before, sebelum orang terkena, sebelum orang masuk rumah sakit, sebelum orang dinyatakan positif COVID, itu apa yang harus dilakukan. Terus during, ketika orang sudah dinyatakan positif COVID, harus apa saja langkah-langkahnya. Kemudian langkah-langkahnya, kemudian setelah after itu, setelah orang dinyatakan sembuh, itu kayak apa prosesnya? Ini kita harus petakan di sebuah hal yang namanya bisnis proses. Nah, setelah bisnis proses selesai, kita lakukan implementasi. Itu ngapain lagi? Identifikasi setiap permasalahan yang ada di setiap tahapan. Di before, apa masalahnya? Oh, orang-orang ngeyel, rumah-rumah makan masih pada buka, misalnya. Identifikasi masalahnya. Di during, orang tidak, apa namanya, bagus dalam melakukan self-quarantine, misalnya, quarantine, itu macam-macam ya. After, tidak ada, misalnya, pendataan, paska orang-orang yang sembuh itu, semacam itu yang misalnya diimplementasi. Jadi, setiap tahapan dievaluasi. Kemudian yang berikutnya, di monitoring evaluasi. Nah, kalau di kami, kami mengajarkan berbagai macam metodologi. Jadi, ada multi-metodologi. Kita bisa mengenalkan yang namanya RIA, Rapid Impact Assessment. Kemudian, kita bisa menggunakan teknik Delphi untuk melihat plus minus-nya, ini berhasil atau tidaknya. kita bisa menggunakan metode skenario, kita bisa menggunakan metode PRINCE, PRINCE itu PROP, Interact, Calculate, Execute. Ada banyak nih, teman-teman, itu di tahap monitoring. Ini sendiri-sendiri, ini kan karena kami ngajar ya, di kampus, dan ini kan program kalau S2 berarti ya dua tahun, jadi ya ini kami ajarkan semua. Sehingga kalau, tapi teman-teman nggak perlu tahu ini, nggak perlu tahu sampai detil. Teman-teman hanya perlu melibatkan, orang-orang yang berasal dari multidiscipline yang berbeda-beda, sehingga dia bisa melakukan assessment. Coba tolong dong, De, misalnya di-assess, apakah kebijakan ini berhasil atau tidak, pakai model RIA. Bapak-Ibu cukup memberitahu saja. Kita sudah tidak dalam tahapnya, apa ya, sampai tahu detil banyak itu, tapi acara-acara semestinya ini adalah saya memberikan imajinasi, atau apa ya, kemampuan berimajinasi bagi Bapak-Ibu, kalau nanti perlu audit sebuah kebijakan, perlu melakukan penelitian kebijakan, tibatkan banyak, banyak disiplin ilmu, biar mereka yang nanti bekerja. Gitu. Kemudian setelah ini, baru, oles itu dirubah atau di-terminate, diputuskan. Begitu. Nah, ini waktu kemarin-kemarin saya terakhir melakukan identifikasi, tetap saya harus melakukan proses bisnis, misalnya, lembaga yang saya terdikti itu kayak apa sih? Sederhana Bapak-Ibu, oh seperti ini. Hal yang cukup menakjubkan, ketika saya berkali-kali masuk ke sebuah instansi untuk melihat proses bisnis, susah sekali orang, staff atau pegawainya itu untuk membikin apa sih sebenarnya proses bisnis yang kami lakukan itu mereka banyak yang tidak tahu. Mereka hanya bekerja, yaudah, adatnya seperti ini, kebiasaannya seperti ini. Tapi kalau untuk membentuk proses bisnis mereka akan kesusahan dan itu tugas kita. Nah, ini tadi di RRI, ini kebetulan yang di Kementerian ATR itu juga dilihat, oke, ini proses bisnisnya, oh ternyata kamu itu hanya di pencegahan sama percepatan, apa sih yang mau kamu capek, ini tuh yang pengen kamu lakukan. Targetmu. Jadi kita harus punya target-targetmu apa? Sama kayak tadi RRI, targetnya apa sih? Oh ini loh targetnya, terwujudnya, ini sebagai yang terpercaya dan bahwa dunia. Atau ini targetnya apa? Oke, ini seketanya akan menjadi terukur, menjadi zero conflict dan sebagainya. Kita harus punya target untuk melihat peta bisnis ini, Bapak Ibu. semua hal itu, Bapak Ibu, itu dilakukan oleh yang bernama analis kebijakan. Nah, analis kebijakan itu dia nanti yang akan mengeluarkan berbagai apa ya, kemampuan hasil auditnya. Nah, untuk itu mereka nanti harus punya skill, Bapak Ibu, analis kebijakan. Sebenarnya Bapak Ibu dirancang ya untuk menuju ke arah analis kebijakan. Kalau saya lihat dari materinya Prof. Laksona itu sebagai orang analis kebijakan dari sektor kesehatan. Nah, setelah analis kebijakan itu, hal lain yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah menguasai yang namanya advokasi kebijakan. Kita tahu caranya melakukan penelitian kebijakan, tapi kita tidak bisa mengadvokasikannya. Itu juga sebuah kegagalan. Nah, advokasikannya itu bisa dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk policy brief, policy paper. Gitu, Bapak Ibu. Jadi, ada macam-macam. Nah, analis kebijakan ini, ini sekarang punya skill yang harus dibutuh, yang harus dikuasai. Saya mengidentifikasi sembilan skill dasar yang harus dikuasai. Ini kita berikan sih kepada mahasiswa kita. selama dia kuliah di departemen kami, kita berikan. Seperti kemampuan dasar riset, statistika dasar, komunikasi, dan diplomasi. Jadi, kalau seorang analis kebijakan itu, nggak boleh baper. Jadi, dia sudah tahu data, tapi misalnya, oh datanya nggak dipakai, dan dia lemas, dan sebagainya, itu dia tidak menguasai komunikasi dan diplomasi. Dia harus bisa tahu komparatif case study. Kemudian, bisa visualisasi data. Tadi, tadi Bapak Ibu, balik saya ngomong, Bapak Ibu mau menampilkan pakai gambar, pakai tabel, pakai apa, itu adalah bentuk dari kemampuan visualisasi data. Kemudian, project management, hard skill, design thinking, government, atau business terminology. Itu yang harus juga dikuasai. Oh, kenapa? Sampai se-government terminology. Logi. Iya. Karena, gini yang sederhana Bapak Ibu, kita misalnya ke Bapenas, kita jangan sampai ngomong, Pak, mau ketemu, kalau di Bapenas itu, adanya sespen, sekretaris menteri, sespen sama deputi. Tapi, kalau di kementerian yang lainnya, namanya dirjen. Dirjen sama, dirjen ya, dirjen, apa dirjen disebutnya. kemudian, kalau di LAN, lembaga dasi negara, itu disebutnya, sestama. Gitu, dan di putih. Jadi, government terminology ini, penting, kalau Bapak Ibu, mau mengakses sebuah, kebijakan, mau melakukan audit kebijakan, tapi salah menggunakan terminologi, fatal. Hasilnya. Jadi, itu termasuk skill yang dibutuhkan. Kemudian, di yang terakhir ini, saya biasanya mengajar, kalau kamu mau delivery dalam rangka advokasi kebijakan, belajarlah menulis policy brief. Nah, policy brief apa? Itu biasanya satu materi sendiri, Bapak Ibu. Jadi, saya hanya omong bahwa, policy brief ini adalah agenda, sebuah kebijakan itu, jadi hasil dari penelitiannya, kita kemas, menjadi sebuah policy brief, dan ini kita bagikan kepada, para pengambil keputusan, bahwa ini loh ada isu penting, ini perlu di address, ini solusinya. itu adalah policy brief. Begitu, Bapak Ibu, ini udah ya kayaknya. Oke, ini hanya apa, pengalaman terakhir-terakhir, mengakses, berbagai macam, apa melakukan audit, kebijakan di berbagai macam, lembaga. Mungkin itu, sudah sebelah seperempat, saya banyak bicara, Bapak Ibu silahkan bertanya, kalau ada terminologi, yang ini masih awam, saya bisa pahami, ya tapi inilah memang, apa namanya, apa itu, kalau Bapak Ibu, mau belajar kebijakan. Oh ini saya mau kasih contoh, ini, ini ya, kelihatan nggak Tri? Menyatu dengan background Bu. Menyatu ya, oke ini sebentar. Menyatu ya, iya menyatu, oh susah deh. Menyatu, kalau menyatu coba saya, misalnya ini. ini Bapak Ibu, ini adalah policy brief, contoh, ini yang, ada contoh, waktu ini kesehatan ya. Ini, ini kesehatan tentang, apa, bagaimana kita harus, waktu itu pemerintah minta, untuk membangkitkan gerakan, Jogjakarta sehat, Lestari. Ini policy brief, ini contoh-contoh dokumen, yang ini adalah bentuk, advokasi kebijakan. Kalau ini, Bapak Ibu bisa menulis sendiri, gampang. Ini, apa namanya, nggak harus, apa, multidisiplin, tapi Bapak Ibu bisa, menulis sendiri, nanti gampang, ada template-nya. Paling butuh bantuan teman-teman, adalah mendesainnya. Karena kan harus gampang, harus handy, gitu. Itu yang, apa namanya, yang, biasanya, Prof. Laksono juga, ada memberi materi policy brief, sih, biasanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.